Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa Ketemu lagi dengan saya Bang Oyi Dalam Oyi Ponex Oke kali ini kita akan bertemu kembali Dalam Materi Bagaimana cara kita Membuat hak cipta Video Youtube kita Dengan menggunakan salah satu metode Yakni metode Content ID Youtube Oke Pemirsa apa yang dimaksud Dengan content ID Youtube Mungkin ada yang Kita sedikit bertanya Apakah perlu membuat Content ID atau Perlukah kita membuat Sebuah hak cipta Ya Bagi saya dan kita semua tentunya Jawabannya sangat perlu Karena Fungsi content ID Adalah bagaimana Melindungi video Kita Baik itu termasuk audio Maupun lagu Dan maupun visual Dan memberikan Sebuah hak cipta sepenuhnya Kepada Anda Sebagai pemilik video asli Tujuannya Tujuannya agar Orang lain Yang mungkin Dia mau mengaku Video Dan mengupload Dan Mengirimkan kembali Melalui channelnya Dia tidak seenaknya Memperbanyak konten video Nah Sekarang kita langsung saja Teman-teman Bagaimana cara kita Masuk ke dalam Sarat khusus Dalam content ID Kalau kita ingin Dan sudah Menggunakan Content ID Yang disetujui Kita bisa mengontrol Hak penuhnya Terhadap konten Video tersebut Oleh karena itu Kita sebagai Pemilik hal cipta Kita dapat memilih Untuk mengambil Berbagai tindakan Atas materi-materi Yang cocok Dengan konten Milih kita Misalnya Membisukkan audio Musik Kemudian Mencekal Keseluruhan video Sehingga Tidak dapat ditonton Kemudian Kita lakukan Memunitasi video Dengan menjalankan Iklan pada video Tersebut Milih kita Kemudian Kita juga bisa Melacak statistik Penayangan video kita Pada Channel Orang lain Oke Menarik bukan Kita perlu Lihat Cara kerja Content ID Dengan menggunakan Content ID Kita mempunyai Akses penuh Terhadap Content ID Yang kita punya Di Youtube Namun begitu Membuat sebuah Content ID Haruslah Memenuhi Persyaratan Dan perkejakan Yang ditentukan Di Youtube Sudah bukan Nah Kita langsung saja Bagaimana syarat Untuk mendapatkan Content ID Syarat yang pertama Ini yang paling penting Adalah Anda Atau sebagai Pengguna Atau pemilik channel Haruslah Sebagai mitra Yang terverifikasi Silahkan Kita cek Terlebih dahulu Status kita Sebagai mitra Yang terverifikasi Kita buka channel Ya Disini sudah terbampang Status mitra Terverifikasi Oke Kalau belum Anda Melakukan mitra Terverifikasi Menangkan terlebih dahulu Nomor ponsel Untuk melakukan Verifikasi Oke Sudah mengerti Kita lanjut Nah Anda Paling tidak harus Memiliki video Full original Termasuk audio Di dalamnya Di mana Anda Sebagai pemilik Konten Harus memiliki Hak-hak eksklusif Atas bagian Substansial Dari materasi Yang sering Di upload Oleh komunitas Pengguna Youtube Hak eksklusif Di atas Adalah Anda Harus mempunyai Izin Dari agen Atau perusahaan Dalam pengajuan Konten ini Apakah untuk Menggunakan Konten ID Youtube Kita harus memiliki Menjadi sebuah Agen atau perusahaan Tentu saja tidak Konten ID Bisa digunakan Untuk permohonan Secara pribadi Asalkan Memenuhi Kriteria di atas Sebagai mitra Terverifikasi Di atas Anda juga Minimal Harus mempunyai Website Atau blog Yang sudah Dikaitkan Dengan akun Youtube Anda Dimana Setiap video Haruslah mempunyai Label Atau logo Atau kita kenal Dengan Watermark Untuk proses Pengajuan Konten ID Oke Jenis video Yang tidak diperbolehkan Menggunakan Konten ID Youtube Pertama video Video kompilasi Video kompilasi Atau video remix Dari hasil karya Orang lain Gabung Video dari permainan Video game Video visualisasi Software Video dari hasil Diberikan musik Video lain Tanpa lisensi musik Ataupun video Yang berlisensi Kemudian Setelah itu Rekaman Pergeraan seni Seperti video Konser musik Pidato Acara Pertunjukan Dan lain-lain Nah kalau Anda Belum paham Anda silahkan Baca situs Resmi Daripada Youtube Untuk bisa Mendapatkan informasi Tentang bagaimana Cara Video Konten ID Oke Kita langsung saja Cetan tata cara Untuk mendaftar Video Konten ID Youtube kita Silahkan Menuju Halaman permohonan Program Verifikasi Konten Youtube kita Youtube.com Slash Konten ID Ini alamannya Tambahkan Konten ID Sign up Nah disini Sudah terpampang Pengajuan Daripada Formulir Konten ID Kita Jangan lupa Mengisi Data kita Secara lengkap Dan benar Nah Kita mulai Dengan Tata cara Pengisian Sebagai Berikut Pertama Kita isi Nama depan Isilah Nama Ringan Lengkap Kemudian Anda Pilih Salah Satu Apakah Anda Pernah Mengajukan Pemberitahuan Pengapusan Karena Pelanggaran Hak Cipta Sebelumnya Tidak Manakah Yang paling Tepat Menggambarkan Anda Atau Konten Anda Pilih Salah Satu Misalnya Konten Kita Adalah Konten Hiburan Kemudian Dimana Anda Memposting Atau Mendistribusikan Konten Anda Di Youtube Kemudian Bila Anda Punya Blog Atau Situs Silahkan Dicawang Situs Berbagi Video Lainnya Misalnya Dailymotion Video Dan Lain Lain Dot Kom Kemudian TV Tidak Kemudian Outlet Retail Untuk Memberikan Iklan Terhadap Situs Produk Anda Kemudian Lainnya Harap Jelaskan Misalnya Sosial Media Seperti Facebook Pinterest Twitter Google Plus LinkedIn Dan Lain Lain Kemudian Saya Ingin Mengajukan Konten ID Terutama Untuk Mengidentifikasi Video Atau Konten Kita Pilih Salah Satu Video Atau Audio Visual Harap Jelaskan Cara Menentang Mengapa Anda Ingin Akses Fitur Konten Saya Ingin Memonetasi Melacak Memblokir Orang Lain Yang Upload Salian Konten Saya Saya Ingin Membatasi Upload Untuk Wilayah Tertentu Dan Bila Mana Anda Ingin Sesuatu Yang Lainnya Misalnya Silahkan Mengisi Penjelasan Disini Kemudian Harap Berikan Daftar Perwakilan Karya Di Lending HCT Anda Meliki Kontrol Atau Kelola Secara Eklusif Dan Menyelesaikannya Silahkan Lakukan Submit Disini Terpampang Terima Kasih Anda Telah Menghubungi Kami Kami Hanya Akan Menghubungi Anda Jika Memerlukan Lebih Lanjut Informasi Tambahan Yang Akan Disampaikan Jika Dahulu Banyak Lagu Dan Video Yang Dibajak Tapi Sekarang Ada Proteksi Dari Konten ID Ini Teman Teman Semakin Video Tersebut Disebarkan Akan Semakin Banyak Penghasilan Dari Anda Sebagai Pemilik Konten Oleh Karena Itu Hak Monetasi Video Akan Masuk Kekantung Anda Sebagai Pemilik Konten ID Yang Memegang Lisen Resmi Dari Video Tersebut Tetapi Sebagai Negara Ada Yang Menerapkan Pencetan Ataian Ataian Membisukan Audio Namun Tidak Jarang Ada Yang Menerapkan Pengampusan Video Agar Bisa Menambah Viewer Video Asli Yang Sudah Di Upload Ya Demikian Penjelasan Singkat Saya Tentang Gimana Cara Membuat Hak Cipta Video Youtube Kita Dengan Menggunakan Konten ID Youtube Terima Kasih Semoga Bermanfaat Salam Ui Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax